Selamat bergabung dalam Ibadah Online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Tuhan, Roh Kudus terus memimpin kami, memberikan kami hati yang siap untuk memuji dan memuliakan namamu, serta menerima kebenaran firmanmu. Dan apapun yang sudah terjadi di sebelumnya, kami mau tanggalkan, kami mau tinggalkan terlebih dahulu, untuk kami boleh bersatu hati, memuji dan memuliakan namamu, serta mendengar kebenaran firmanmu. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Mari bersama berkata, amin. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sakai raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan kuji, sembah dan kuji, Nui Tatamu. Sembah dan kuji, Nui Tatamu. Sembah dan puji, nui katamu Yesus Tuhan adalah Raja Sembah dan puji Sembah dan puji, nui katamu Sembah dan puji, nui katamu Sembah dan puji, nui katamu Yesus Tuhan adalah Raja Sekali lagi, mari nyanyikan pujian ini, katakan Yesus, kami puja Kita sembah dia sebagai Raja Dia ada bersama kita Sembah dan puji Sembah dan puji, nui katamu Sembah dan puji, nui katamu Sembah dan puji, nui katamu Yesus Tuhan adalah Raja Sekali lagi, sembah dan puji Sembah dan puji, nui katamu Sembah dan puji, nui katamu Sembah dan puji, nui katamu Yesus Tuhan adalah Raja Yesus Tuhan Yesus Tuhan adalah Raja Sekali lagi, katakan Yesus Tuhan adalah Raja Sembah dan puji, nui katamu Pagi hari ini Tuhan Hanya namamu yang disembah Hanya engkau lah yang layak ditinggikan Nama di atas segala nama Yesus Tuhan, Allah yang menguasai Memeliharakan hidup kami Segala puji, hormat, syukur Hanya bagimu Tuhan Layak disembah Layak disembah Nama Yesus Layak disembah Oh, haleluya 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 peace Yesus Allah yang mengasihi kami Hallelujah Hallelujah Haleluya, haleluya Yesus baik, Yesus baik Kecilang namamu Tuhan Haleluya Terpucilah namamu Tuhan Alah yang berkuasa Alah yang mengasihi kami Haleluya Yesus, Yesus Alah yang berkuasa Alah yang berkuasa Alah yang berkuasa Namamu kuasamu Kasihmu kekal Kau yang layak Ditinggikan Kau yang layak Kau yang layak Ditinggikan Terpucilah namamu Tuhan Hanya Engkau lah Allah yang menjadi pusat penyembahan kami Hanya Engkau lah Allah yang menjadi juru selamat buat kami Haleluya Terpucilah namamu Tuhan Terpucilah namamu Tuhan Terpucilah 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 Engkau lah Raja atas dunia Yang menghancurkan busuk dan membebaskan jiwa Kami bersorah, bertepuk tangan Engkau Tuhan berjaya dan memerintah undus Engkau lah Raja atas dunia Yang menghancurkan busuk dan membebaskan jiwa Engkau lah Raja atas dunia Yang menghancurkan busuk dan membebaskan jiwa Kami bersorah, bertepuk tangan Engkau Tuhan berjaya dan memerintah undus Amin sedara Ya Banyak orang menyebut dirinya baik hati Tetapi orang yang setia Belum tentu sedara Tetapi kita punya sobat yang setia Yaitu namanya Yesus Amin Dan Yesus inilah menjadi satu-satunya milik kita Harapan kita di muka bumi ini Dan biarlah kita berkata Tidak kuandalkan kekuatanku Semuanya hanya oleh kekuatan yang daripada Tuhan Amin Nyanyikan pujian ini Dia sobat yang setia Hanya kau milikku di surga Tidak ada yang ku ingini di bumi Hanya kau Aku andalkan kekuatanku Namun yang pasti Kau tetap samanya Alas sumber Kuatku Alas sumber Kuatku Alas sumber Kuatku dan bagianku Sama sekali lagi Alas sumber Kuatku Alas sumber Kuatku Alas sumber Kuatku dan bagianku Selamanya Selamanya Amin Amin saudara Ialah sumber Kekuatan kita Ialah gunung Batu Keselamatan kita Bersama dia Bersama dia Kita tak akan bergoyang Sekali lagi Hanya kau milikku di surga Tidak ada yang ku ingini di bumi Hanya kau Hanya kau Oleh sebab itu Aku andalkan kekuatanku Namun yang pasti Ketap samanya Alas sumber Kuatku Alas sumber Kuatku Alas sumber Kuatku dan bagianku Seramanya Alas sumber Kuatku Alas sumber Kuatku Alas sumber Kuatku Alas sumber Kuatku dan bagianku Selamanya Kuatku Alas sumber Kuatku Alas sumber Kuatku Alas sumber Alas sumber Kuatku Alas sumber Dan bagianku Selamanya 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 Kami percaya Tuhan Tuhan sumber kekuatan buat kami Saudara Saudara bisa mempersembahkan persembahan Untuk dimasukkan Atau ditransferkan ke nomor rekening Yang saudara sudah mendapatkan informasinya Dan persembahan juga persembahan persepuluhan Atau persembahan apapun Saudara bisa mentransferkan di nomor rekening tersebut Dan untuk minggu berikutnya Di minggu yang akan datang ini Bersama-sama kita akan melakukan ibadah Dengan Zoom Meeting Jadi di minggu terakhir kita akan beribadah Dengan menggunakan Zoom Meeting Persiapkan diri saudara semuanya Untuk bersama-sama kita bisa berjumpa kembali Dalam ibadah tersebut Mari kita akan siapkan hati kita Untuk masuk lebih dalam lagi Dan sebentar kebenaran kebantuan akan diberitakan Mintalah Supaya roh kudus terus membuka hati dan pikiran saudara Untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Mari katakan Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih maaf Menyanyikan ujian ini Engkau lah Terisaku Saat pada Hidup menerpaku Firman Tuhan Firmanmu Berada di dalam Di dalamku Dan menjadi tenang Jiwaku Ku kan berdiri Di tengah padang Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai ke amanku Ku kan bertahan Karena Yesus Selalu menopang Ku kan bertahan Dalam tekanan hidup Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kekuatan Sampai kekuatan Sampai kekuatan Sampai kekuatan Sampai kekuatan Sampai kekuatan Ku kan bertahan Sampai kekuatan 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 Itu boleh bermanfaat Tuhan untuk jemaat yang ada Terima kasih Tuhan Yesus Hanya dalam namamu kami berdoa Amen Oke hari ini materi yang akan saya sampaikan Dengan judul pengharapan dalam panggilannya The hope of his calling Ayat kunci yang kita ambil dalam bacaan ini adalah Ephesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 Saya akan bacakan pasal 1 ayat 15 Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ephesus Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Yaitu Bapak yang mulia itu Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu Untuk mengenal dia dengan benar Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya buat orang-orang kudus Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga Jauh lebih tinggi Dari segala pemerintah dan penguasa Dan kekuasaan dan kerajaan Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut Bukan hanya di dunia ini saja Melainkan juga di dunia yang akan datang Dan segala sesuatu telah diletakkannya Di bawah kaki Kristus Dan dia telah diberikannya kepada jemaat Sebagai kepala dari segala yang ada Jemaat yang adalah tubuhnya Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu Pada saat kita membaca ayat firman Tuhan hari ini Rasul Paulus begitu rupa punya kerinduan untuk jemaat di Efesus Supaya mereka mempunyai pewahyuan yang daripada Tuhan Kita perlu roh hikmat dan pewahyuan Supaya kita bisa mengerti Panggilan Tuhan Pengharapan apa yang Tuhan berikan dalam panggilannya Di kitab Amsel pasal 4 ayat 7 Raja Daud juga mengajarkan kepada Salomo anaknya Supaya dia memperoleh hikmat Perolehlah hikmat Karena itu akan berguna bagi kita Baik di dunia saat ini Maupun yang akan datang Rasul Paulus menginginkan agar jemaat di Efesus Menyadari dan mata hatinya dibukakan Supaya mereka bisa paham akan Apa yang menjadi pengharapan dalam panggilan Tuhan Seperti yang kita tahu Sebetulnya jemaat di Efesus Seperti yang tertulis di kitab kisah para rasul Pasal 19 ayat 1-6 Dituliskan bahwa mereka sudah menerima roh kudus Yaitu pada saat rasul Paulus menumpangkan tangan atas mereka Di saat itu mereka menerima baptisan roh kudus Tetapi yang dimaksud rasul Paulus disini Bukanlah baptisan itu Yaitu urapan Urapan yang lebih lanjut Mengenai roh kudus yang diberikan kepada mereka Supaya menolong mereka Sepanjang jalan mereka Untuk memperoleh pengharapan akan panggilannya Apa saja yang menjadi pengharapan dalam panggilan kita Yang pertama Mengalami pertumbuhan Dan memperoleh kedewasaan Secara penuh Yaitu menjadi serupa dengan Kristus Di kitab Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan begini Kita yang dipilihnya Juga ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Pelayanan dari roh pewahyuan ini Adalah untuk menyatakan rahasia atau misteri ilahi Yaitu Supaya kita mencapai keserupaan Dengan Kristus Dan ini bisa terjadi secara bertahap Kita diharapkan semakin hari Semakin serupa dengan Kristus Yang kedua Pengharapan apa dalam panggilan kita Yang kedua dalam memperoleh harapan akan kemuliaan Dan warisan kekal yang disediakan untuk orang kudusnya Kolose pasal 1 ayat 27 mengatakan begini Kristus yang ada di dalam kita Dialah harapan akan kemuliaan itu Ibrani pasal 9 ayat 15 dikatakan Mereka yang telah terpanggil menerima bagian kekal Yaitu eternal inheritance yang dijanjikan Yaitu warisan kekal apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita Itu bisa berupa jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita layan Bisa berupa pelayanan apapun yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan Juga bisa berupa negara-negara yang Tuhan berikan untuk kita Sebagai warisan dari iman kita Bukan hanya diselamatkan dari neraka yang kekal Meskipun kita tahu bahwa karya keselamatan Allah itu begitu luar biasa dan kita bersyukur atasnya Tetapi juga kita punya pengharapan akan memperoleh kemuliaan Allah Yang ketiga yaitu memperoleh penghargaan di kekekalan Bahkan dikatakan kita mendapatkan bagian dalam kebangkitan yang pertama Dimana mereka yang memenuhi persyaratan itu Mereka akan memerintah bersama Yesus dalam kerajaan seribu tahun Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8 Sekarang telah tersedia bagiku makota kebenaran Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil Pada harinya Tetapi bukan hanya kepadaku Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya Roma 5 ayat 17 mengatakan begini Sebab jika oleh dosa satu orang Maut telah berkuasa oleh satu orang itu Maka lebih benar lagi mereka Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia Dan anugerah kebenaran Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu Yaitu Yesus Kristus Demikian juga di kitab Wahyu pasal 20 ayat 6 dikatakan begini Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dalam Kristus Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia Seribu tahun lamanya Begitu luar biasa janji Tuhan Pengharapan yang Tuhan berikan dalam panggilannya Akan setiap umatnya Bahwa ada penghargaan di kekekalan nanti Ada kebangkitan yang pertama yang Rasul Paulus begitu rupa mengejar itu Sehingga dia punya kesempatan untuk dia memerintah bersama dengan Kristus Dalam kerajaan seribu tahun Dan yang keempat Apa itu pengharapan dalam panggilannya? Bahwa kita mengalami kuasanya yang hebat Seperti yang tadi kita baca di kitab Efesus pasal 1 ayat 19 dan 20 Kita akan mengalami kuasanya yang hebat Bukan hanya di dunia ini saja Tetapi juga di kekekalan Saat tubuh Yesus di dalam kubur Kita tahu Bahwa rohnya yang ada di dasar bumi Itu memberitakan injil kepada roh-roh yang tertawan Pada zaman Nuh saat mereka tidak taat kepada Allah Dikatakan di kitab Wahyu pasal 3 Ayat 18B sampai 20A Bunyinya begini Ia yang telah dibunuh Dalam keadaannya sebagai manusia Tetapi yang telah dibangkitkan Menurut roh Dan di dalam roh itu Juga ia pergi memberitakan injil Kepada roh-roh yang ada di dalam penjara Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu Pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah Bahkan saat tubuh Yesus dibangkitkan dari antara orang mati Kuasa kebangkitan itu Begitu rupanya Sehingga bisa membangkitkan banyak orang-orang kudus Yang ada dalam kubur Yang telah meninggal Dituliskan dalam kitab Matius pasal 27 Ayat 52 Karena Yesus sudah taat dan memenuhi seluruh panggilan Yang Bapaknya telah berikan kepadanya Kepada Yesus dikaruniakan kuasa Baik di bumi maupun di sorga Dan kuasa itu sekarang diberikan kepada kita Orang-orang yang percaya Dan kita percaya bahwa kita adalah tubuhnya Biara setiap dari kita Kita bisa dikendalikan oleh sang kepala Yaitu Kristus sendiri Supaya kita boleh taat akan setiap panggilan Allah Dalam hidup kita melalui roh kudusnya Sekarang bagaimanakah kita bisa memahami Pengharapan yang Tuhan berikan dalam panggilannya Berikut adalah langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan Yang pertama Punyailah hati yang rindu Akan visi dan pewahyuan akan kekekalan Dan rencana Tuhan yang dia izinkan untuk kita bisa capai dalam hidup kita Amsal pasal 29 ayat 18 mengatakan begini Saat tidak ada visi atau wahyu Maka orang akan menjadi liar dan tidak terarah Orang akan lebih fokus pada hal-hal duniawi Dalam hidup mereka, mereka tidak punya tujuan Mereka hanya mengejar hal-hal duniawi Dan itu hidup mereka menjadi tidak berarti Tidak sesuai dengan tujuan yang Tuhan berikan Supaya mereka hidupi Dalam satu korintus pasal 9 ayat 25 dikatakan begini Para pelari Menguasai dirinya Dan mereka berlari Sedemikian rupa Hanya demi mengejar makota yang vana Tetapi kita Untuk mendapatkan makota yang kekal Bahkan ada sebuah survei Para pelari di olimpiade Mereka disurvei Pada saat mereka diberi pertanyaan Apakah mereka bersedia untuk memakai doping Supaya mereka bisa memenangkan medali emas itu Begitu mengejutkan jawaban banyak dari mereka Mereka mengatakan ya Mereka bersedia untuk memakai doping Supaya apa? Demi mendapatkan sebuah medali emas Yang nilainya mungkin gak seberapa Kalau kita uangkan mungkin gak seberapa Dan mereka demi mendapatkan kemenangan itu Demi mendapatkan kehormatan di dunia Mereka bersedia untuk melakukan apapun Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Apakah kita punya visi akan kekekalan? Karena kita percaya bahwa visi kita akan kekekalan Pengharapan kita dalam panggilan Tuhan yang kita tahu tadi Ada empat hal tadi Yaitu bahwa yang pertama kita memperoleh keserupaan dengan Kristus Kita menjadi dewasa penuh Yang kedua kita memperoleh Harapan akan kemuliaan Allah Dan memperoleh warisan yang kekal Yang ketiga bahwa kita memperoleh Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita Yaitu penghargaan kekal Bahkan Tuhan menjanjikan bahwa kita akan mengalami kebangkitan yang pertama Kalau kita memenuhi persyaratannya Memerintah bersama Yesus dalam kerajaan seribu tahun Dan yang terakhir Dia menjanjikan bahwa kita akan memperoleh kuasanya Kuasanya yang hebat Apakah kita diarahkan Untuk kita termotivasi Kita punya visi Akan kekekalan itu Sehingga kita bisa mendisiplin diri kita Sama seperti pelari itu Begitu rupa berlari Sehingga mereka mampu mendapatkan kemenangan itu Semakin besar tujuan atau visi yang Tuhan berikan Semakin besar pengorbanan yang rela kita hadapi Supaya kita bisa mencapai tujuan ilahi itu Bahkan kalau kita dengar seringkali Dikatakan kita harus bayar harga Ya betul Kita sebagai umat Tuhan Orang-orang percaya kita bayar harga Kita berani untuk membayar harga Pada saat kita memahami Bahwa ada janji Tuhan Ada pengharapan yang begitu luar biasa Akan panggilan Tuhan dalam hidup kita Kita bersedia untuk membayar harganya Bukan karena Kata-kata dari pendeta Tuhan yang mengatakan kita harus bayar harga Bukan Tapi karena kita punya visi Kita punya Pemahaman Akan kekekalan itu Kita berani Dan bersedia untuk membayar harga Bahkan Rasul Paulus di kitab Roma Pasal 8 Ayat 18 Mengatakan begini Sebab aku yakin Bahwa penderitaan zaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Yang akan dinyatakan kepada kita Betapa saya percaya Bahwa Rasul Paulus Yang mengalami penderitaan begitu rupa Dia dicambuk 39 kali Terus banyak 5 kali Dia menderita karam kapal Dia disiksa Dia dianiaya Bahkan dia mengalami beberapa kali di penjara Tetapi dia mengatakan Semuanya itu tidak sebanding Dengan kemuliaan Allah Yang akan dinyatakan kepada kita Penghargaan kekekalan Dan makota kebenaran itu Jauh lebih mulia dari apapun Tuhan punya banyak cara Untuk menyatakan pewahiwannya Kepada setiap kita Bahkan itu berupa mimpi Maupun penglihatan Maupun pada saat kita membaca firman Tuhan Atau pada saat Kita mendengarkan firman Tuhan Saya mengalami ada satu peristiwa dalam hidup saya Dimana Tuhan memanggil saya Untuk saya menjadi seorang misionaris Di saat saya menjawab panggilan Tuhan itu dalam hidup saya Saya menjadi Saya berusaha untuk saya taat Oke Tuhan saya mau Untuk menjawab panggilanmu dalam hidup saya Pada saat itu Tuhan izinkan saya Untuk saya mengambil sekolah Di sekolah Alkitab di Filipina Melewati sebuah pergumulan yang panjang dalam hidup saya Tapi pada saat itu Saya mengambil keputusan Untuk saya taat sama Tuhan Dan di saat itu Saya juga mengalami pergumulan Bagaimana saya akan mengurus sebuah visa Untuk saya bisa Menyelesaikan studi saya di Filipina Karena sekolah kami tidak menawarkan Untuk visa student pada saat itu Dan di saat itu Saya sedang berdoa Pada saat kami memuji menyembah Tuhan Bersama-sama dalam ibadah Di sekolah itu Pada saat itu Saya melihat Ada sebuah penglihatan Ada sebuah nama tertulis di awan Ya di udara begitu Nama itu tertulis Dan pada saat itu Saya sedang memang berdoa Untuk gereja mana Tuhan Dimana saya bisa melayani Engkau Dan di situ Tuhan menuliskan nama seorang pendeta Dan pendeta itulah Yang nantinya Tuhan pilih untuk membantu saya Untuk mengurus visa misionaris saya Dan di situ saya mengalami Satu peristiwa Dimana Tuhan menunjukkan pada saya Lewat penglihatan Dan itu kali pertama Saya mendapatkan penglihatan dari Tuhan Begitu luar biasanya Tuhan menjawab setiap doa saya Dan Tuhan memberikan kepada setiap dari kita Jemaat Tuhan Kalau kita punya kerinduan Untuk kita bisa tahu Akan visi kekekalan itu Yang kedua Ini adalah langkah yang penting Untuk kita juga bisa lakukan Supaya kita bisa menerima Pengharapan dalam panggilannya Yaitu Persiapkan diri kita Sekarang Dan beranilah untuk mengambil tanggung jawab Seperti seorang tentara Akan terus berlatih Bahkan belum ada perang saat itu Tetapi mereka akan terus berlatih Sehingga mereka punya pengalaman Semakin berpengalaman mereka Semakin tinggi pula Mereka akan dipromosikan Untuk naik jabatan Demikian pula dengan kita Pada saat kita Menang atas sebuah pergumulan Dalam hidup kita Tuhan akan menambahkan Keserupaannya Kepada kita Sehingga akhirnya kita menjadi sempurna Sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita Dalam kekekalan nantinya Kalau kita perhatikan Di gambar yang Saya tampilkan disini Panglima di tentara angkatan darat Akan ada tingkat jabatan Yang ada Baik mulai dari prajurit dua Disini dituliskan Ada urutannya Dari tantama bintara Menuju perwira Mulai dari prajurit tingkat dua Sampai jenderal Nantinya Dalam kekekalan pun Kita Setiap orang percaya Akan menduduki posisi Dan level Autority Atau Level kekuasaan yang berbeda Bergantung bagaimana Kita mempersiapkan diri kita Untuk memperoleh Jabatan Atau posisi itu Di dunia ini Semakin besar visi kita Semakin besar Kita mempersiapkan diri kita Untuk kita Dipilih oleh Tuhan Menduduki posisi yang lebih tinggi Dalam Matius Pasal 7 Ayat 6 Dikatakan begini Tuhan Yesus mengatakan Kepada para muridnya Untuk tidak memberikan Bareng yang kudus Kepada anjing Dan mutiara Yang berharga Kepada babi Yang hanya akan Menginjaknya Demikian juga Tuhan Dia tidak akan memberikan Pewahyuan kepada mereka Yang akan meremehkan Dan akan menolaknya Kemuliaan Allah Ialah merahasiakan sesuatu Tetapi kemuliaan raja-raja Adalah menyelidiki sesuatu Amsal Pasal 25 Ayat 2 Hanya raja-raja yang sudah Memperoleh ukuran hikmat tertentu Dan menjalankan Tanggung jawabnya dengan benarlah Tuhan yang akan Menyingkapkan rahasia Atau misteri ilahinya Untuk memperoleh kemuliaan Yang lebih besar Kalau kita tahu Raja Daud Sejak masa mudanya Dia sudah mempersiapkan dirinya Begitu rupa Dia memuji Tuhan Menyembah Tuhan Sejak masa mudanya dia Dia mengalami hadirat Tuhan Dan Tuhan membawa dia masuk Melampaui pengalaman Anak-anak orang-orang muda Di masanya dia Yaitu mereka hanya memahami ritual Ibadah perjanjian lama Sedangkan pada Daud Tuhan menunjukkan Bahwa korban persembahan Korban bakaran itu tidak lebih Baik daripada Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan Dan kita taat pada perintahnya Tuhan Yang terakhir yaitu Tetap tinggal dalam Kristus Sambil terus menyuncikan diri Sehingga kita berbuah baginya Yohanes pasal 15 Saya tetap mengatakan Supaya kita tinggal Pada pokok anggur Dan kita tetap berbuah Satu Yohanes 3 Ya 3 dituliskan begini Setiap orang yang menaruh Pengharapan itu kepadanya Menyuncikan dirinya Sama seperti dia Yang adalah suci Kita harus secara aktif Bekerja sama dengan Tuhan Dengan menguduskan hidup kita Sehingga kita memenuhi persyaratan Untuk menerima panggilannya Kita diminta untuk tetap Mengarahkan diri kita Kepada tujuan Demi kita bisa memperoleh Hadiah kekal itu Kesimpulannya Yang pertama adalah Mereka yang lapar Dan haus akan Tuhan Dan mencari dia Mereka akan menemukan dia Lebih dalam lagi Dan akan memperbesar Kapasitas mereka Untuk dipenuhi lagi Akan kemuliaan Tuhan Satu Korintus pasal 2 Ayat 9 mengatakan begini Tetapi seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah Dilihat oleh mata Apa yang tidak pernah Didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah Timbul dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah Untuk mereka yang mengasihi dia Biarlah secerca harapan Akan panggilannya ini Yang kita peroleh Membuat kita bersedia Mendedikasikan hidup kita Sepenuhnya Menuju keserupaan Dengan dia Dan memperoleh Harapan akan kemuliaannya Jangan hanya berhenti Kita juga Kita juga dapat Mendapat bagian Dalam kebangkitan pertama Dan ikut Pemerintah bersama Dengan dia Dalam kerajaan seribu tahun Biarlah itu menjadi Tujuan dalam hidup kita Bahwa kita memahami Betapa luar biasanya Pengharapan Dalam panggilannya Marilah kita tutup Dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk kesempatan hari ini Tuhan Terima kasih untuk firmanmu Tuhan yang boleh Ambamu bagikan Tuhan Ambamu berdoa saat ini Tuhan Untuk roh Hikmat dan pewahyuan itu Tuhan Boleh juga dinyatakan Tuhan Kepada setiap orang Yang mendengarkan firmanmu hari ini Tuhan Ambamu percaya Tuhan Biarlah roh hikmat dan pewahyuan itu Tuhan Boleh menyadarkan kepada setiap kami Tuhan Betapa luar biasanya Tuhan Betapa hebatnya kuasamu Tuhan Betapa hebatnya Tuhan Dan besarnya Tuhan Kemuliaanmu Tuhan Yang boleh dinyatakan pada setiap kami Tuhan Sehingga dari hari ke hari Tuhan Kami boleh semakin serupa Dengan engkau Tuhan Yesus Dan itu boleh menjadi tujuan Dari hidup kami Tuhan Bahwa kami boleh Tuhan Menjalankan panggilan hidup kami Tuhan Dengan tetap setia Tuhan Sampai akhir hidup kami Tuhan Dimana Tuhan kami boleh Tuhan Dalam hidup setiap kami Tuhan Kami boleh kau pakai Tuhan Menjadi alat terangmu Tuhan Sehingga namamu boleh dipermuliakan Lewat kehidupan setiap dari kami Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami cap syukur Berdoa Amin Shalom Salam sejahtera buat Jemaat KB Berkat bagi bangsa Dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti badak ini Semua tentunya bersuka cita dan diberkati Tuhan Puji Tuhan Tema dalam minggu ini pengharapan dalam panggilannya The hope of his calling Kita dipanggil untuk menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan kekayaan kemuliaan Tuhan Kita dipanggil untuk menerima kehebatan kuasa Tuhan dalam menyelamatkan kita Kita dipanggil untuk mendapatkan bagian kuasanya Menaklukkan segala penguasa yang ada di muka bumi ini Dan semua ini hanya bisa dipahami dan dimengerti Bila kita membuka mata hati untuk Tuhan Dan merelakan hidup kita mendekat dan mengenalnya Apapun tantangan yang kita hadapi pada hari ini Terimalah panggilan Tuhan dengan setia dan kerelaan Dan tidak pernah mengingkari panggilan Tuhan Puji Tuhan Mari saya undang kita berdiri Kita akan berdoa di akhir ibadah ini Kami sungguh bersyukur Tuhan Dan bersuka cita kami boleh beribadah pada hari ini Tuhan Terima kasih Kami berdoa Tuhan Kiranya Engkau memberi kami roh hikmat Dan wahyu untuk kami boleh mengenal Engkau dengan benar Engkau menjadikan mata hati kami terang Tuhan Supaya kami mengerti pengharapan apa yang ada di dalam panggilanmu Tuhan Betapa kaya kemuliaan yang sudah Engkau tentukan buat kami umatmu Tuhan Dan betapa hebat kuasamu bagi kami yang percaya Sesuai dengan kekuatan kuasamu Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau memberkati Tuhan hambamu yang melayani kami pada hari ini Tuhan Dian Jenita Sodari Mingyen yang sudah jadi berkat Tuhan Engkau pengurapanmu atas hambamu ini Tuhan makin hari makin nyata Tuhan kau berkati profesinya sebagai guru Berkati pelayanannya, berkati keluarga yang ada di rumah Engkau juga memberkati Tuhan para pelayan ibadah pada hari ini Dari tim media, pemusik, pemuji Engkau memberkati umatmu Tuhan yang mengembalikan persembahan, persepuluhan Tuhan Kau berkati usaha pekerjaan yang kau buat berhasil ya Tuhan Terima kasih Tuhan Demikian kau juga memberkati beberapa jemaat yang masih dirawat di rumah sakit Tuhan Tuhan engkau adalah jiwa farapa yang sanggup menyembuhkan, memberikan pemulihan Dan mengembalikan kesehatan mereka ya Tuhan Supaya mereka boleh segera keluar dan kembali ke rumah Berkumpul bersama keluarga yang ada di rumah Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur, kami mengucap syukur Mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan Terimalah anugerah yang besar daripada ala Bapak Bapak memberkati engkau dan keluarga mu Memberkati usaha pekerjaan mu, memberkati sekolah dan kuliah mu Memberkati pelayanan dan kesehatan mu Memberkati keruanian mu supaya dapat bertumbuh dan berbuah Terimalah kasih karunia daripada Tuhan Yesus Persekutuan dan pertolongan dari ala roh kudus Menyertai engkau dari hari ini Sampai maranata Tuhan Yesus datang kedua kalinya Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa Biarlah setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan Mari sama-sama katakan Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Adik kids Jangan lewatkan ibadah hari ini Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GB berkat padibangsa Saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati Jangan lupa like and subscribe ya Jangan lupa like and subscribe ya Jangan lupa like and subscribe ya